Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan belajar melanjutkan WSO2. Jadi kalau di video sebelumnya Anda sudah bisa menginstall dan bisa mungkin sudah mengenal environment-nya WSO2, nah kali ini kita akan coba membuat simple message menggunakan WSO2 ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Terima kasih sudah menonton! Oke, kali ini mungkin sudah saya sampaikan di awal bahwa kita kali ini akan belajar membuat sebuah simple message. Kita akan membuat sebuah bagaimana menggunakan WSO2 sebagai middleware yang nanti akan gunanya untuk meneruskan sebuah pesannya. Oke, mungkin kita akan antarkan dulu, akan saya antarkan dulu dengan sebuah konsep yang sederhana seperti ini ya. Ya, kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi mungkin kalau di video sebelumnya Anda sudah pernah membuat sebuah API sebelah sini ya. Dan kemudian di sini ada seorang user atau mungkin nanti contohnya bisa postman, bisa browser, bisa-bisa yang lain. Nah, di sini ketika kita menggunakan API secara standar ya, biasanya kurang lebih seperti ini ya. Kita lakukan request dari sini ke sini. Kemudian dari server API, dia akan merespon dengan jawaban tertentu ya. Umumnya responnya nanti dalam bentuk JSON-nya. Oke, ini kemarin kita sudah berhasil ya membuat beberapa API atau beberapa konsep. Silahkan lihat video tutorial saya yang sebelumnya terkait dengan bagaimana membuat API dan termasuk melakukan hosting di sebuah server ya. Nah, contohnya di sini ya, contohnya di sini kita akan hosting di sini. Hosting dilakukan di api.r.com ya. Kita akan beri nama dengan domain atau hosting di sini ya. www.api.r.com ya. Oke. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah kita kasih middleware ya atau USB tadi ya konsepnya ya. Nah, ini yang mau kita lakukan sebenarnya ya. Jadi, seolah-olah nanti kita nggak nembak langsung, user ini nggak nembak langsung ke ini, endpoint ini atau API ini. Tetapi, seolah-olah dia nembaknya ke middleware. Middleware ini merutekan atau mempassing, passing message ke endpoint ini. Kemudian jawabannya akan dikembalikan ke sini ya. Nah, ini akan kita kasih nama misalnya dengan contoh misalnya middleware ini, misalnya dengan ini ya, api.mit.com ya. Jadi, nanti kurang lebih seperti itu ya. Jadi, client di sini akan request ke sebuah middleware. Nah, middleware-nya akan meneruskan, merutekan. Dan jawabannya nanti akan dikembalikan ke user di sini ya. Oke, jadi gambarnya akan menjadi seperti ini. Gambarannya akan jadi seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi, ini request. Oke, middleware akan terima request ini. Karena dia pernah nanya sebagai middleware, sebagai message routing, dia melanjutkan lagi. Dia nge-request lagi ke sini. Nah, yang API strip A ya. Oke. Nanti API ini akan memberi balasan. Nah, memberikan respon. Responnya nggak langsung ke sini, tapi barisnya ke middleware dulu kan ya. Dari middleware, nanti middleware juga akan mengembalikan kembali ke client di sini ya. Kalau kita mengunculkan sistem, di mana sistem yang mau kita tembak, mau kita sembunyikan. Ini contoh ya. Jadi, mau kita munculkan yang ini, bisa aja di sini sebenarnya. Oke, dalam beberapa case, misalnya, contoh membuat sistem payment gateway. Misalnya, user nggak perlu tahu di belakang sini ya. Kita juga nggak perlu tahu di belakang ini menggunakan sistem apa. Misalnya, cuma yang kita kenal di depan adalah sebuah sistem payment gateway. Misalnya, midstrand yang midstrand di sini ya. Dan midstrand di sini, nanti perannya dia hanya meneruskan. Dia meneruskan ke, mungkin ke sistem bank yang lain atau mungkin sistem pembayaran yang lain ya. Oke. Jadi, bentuknya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan coba contohkan di sini ya. Nanti mungkin biar Anda nggak bingung. Ini saya contohkan kurang lebih seperti ini. Contoh yang paling mudah, misalnya, kita biar gampang ya. Jadi, kita nggak perlu membuat API. Nanti contoh, ini sudah ada sebuah endpoint yang mau coba kita tembak. Nah, kemudian ini yang mau kita buat di sini, middleware-nya. Nah, nanti karena ini kita cobainya server-nya seolah-olah di komputer, maka nama server-nya adalah localhost. Oke, contoh di sini mau dikasih nama latih API. Nah, nanti gimana cara prosesnya adalah bahwa user tidak lagi nembak ke ini, tetapi dia menembaknya atau dia aksesnya ke ini dulu ya. Ketengah-tengah ini dulu dengan nama ini. Dan nanti middleware ini akan meneruskan ke sini. Hasil responnya ditangkap dan kemudian dikembalikan ke client-nya. Nah, supaya Anda mungkin agak sedikit paham ya, dengan notasi-notasi yang ada dalam BSO2 integration studio, nanti kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Mungkin sekilas saya akan bahas sedikit ya. Jadi, nanti di sini ada resource. Kemudian ini ada lock. Ada send di sini. Ini sendnya ke sana ya. Ini end point. Oke, ini ke arah panah sana. Dan nanti ini kembali ke sini. Ini hasilnya responnya ya. Oke, kalau kita kaitkan lebih lengkap lagi, biar Anda paham ya. Biar nanti agak sedikit paham. Kalau nanti Anda bingung ketika di belakang, silakan lihat lagi bagian ini ya. Jadi, nanti ketika Anda bingung ke belakang tentang notasi atau tentang konsepnya, silakan lihat lagi bagian ini ya. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Jadi, kita akan menggunakan WSO2 ini sebagai middleware-nya. Nah, di sini nanti ada user atau nanti ada postman atau browser. Oke, nah end point-nya di sini. End point-nya di sini ya. End point-nya ini sudah berubah ya. Ini akan kita setting dengan API yang sudah kita tentukan tadi misalnya ya. Jadi, misalnya contoh mau nembak ke API yang mana. Oke, contoh misalnya Anda sudah buat API server sendiri atau Anda sudah buat API sendiri. Nah, di sinilah nanti yang mau kita tembak ya sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi nanti mekanisme seperti apa. Nah, mekanisme kurang lebih seperti ini. Ini request-nya. Jadi, request-nya nggak langsung ke sini. Justru request-nya ke WSO2 dulu ya. Kesini dulu ya. WSO2 ini untuk terima dulu. Nah, kemudian. Ya, ini yang menarik di sini. Jadi, di sini request. Di sini request. Request-nya kesini. Oke. Dan di sini sebenarnya ada log. Ini log-nya hanya untuk mencatat log aja ya. Untuk request log. Untuk apakah ada request yang masuk. Nah, di sini ada login-nya. Nah, setelah ini diterima sama API ini, memang ini penggambarannya mungkin agak susah dicernak. Tetapi untuk memudahkan dalam integration studio, mungkin gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seolah kayak patah gini sebenarnya. Oke. Jadi, respon-nya ini ada di bawahnya ya. Maka lihat Anda lihat panahnya. Panahnya seperti ini. Jadi, ini request. Seharusnya kalau yang bagus ininya di sini ya. Biar orang paham ya. Endpointnya di sini ya. Oke. Cuman ini nanti kenapa dibuat seperti ini ya. Kalau lebih karena integration studionya membuatnya dengan demikian supaya nanti drag and drop-nya jadi lebih mudah ya. Oke. Jadi, saya ulang lagi. Jadi, di sini WSO2-nya melakukan request. ke sini, endpoint ini. Hasilnya atau respon-nya dikembalikan. Nah, setelah sampai di sini, setelah sampai di sini, nanti dikembalikan lagi ke sini ya. Oke. Kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Oke. Ketika Anda sudah mulai paham konsepnya, oke. Kita mari masuk ke latihannya ya. Kita mencoba dulu ya. Nah, di sini oke ya. Ada tutorial dari WSO2-nya. Sebenarnya tutorialnya bisa Anda ikuti. Cuma, kadang-kadang kalau bagi Anda pemula, mungkin Anda akan kebingungan ya. Kadang-kadang ini localhost yang mana dan sebagainya. Kalau Anda bingung, tadi balik ke gambaran yang tadi ya. Sebelum saya yang diagram yang tadi saya jelaskan ya. Oke. Kemudian di sini yang mungkin membuat Anda bingung ya, kalau nanti kalau dicontoh, ini endpoint-nya adalah endpoint yang diberikan di contoh mereka ya. Jadi, mereka sudah memberikan sebuah service endpoint yang sudah dibuat. Anda tinggal pakai saja ya. Oke. Nah, nanti apa yang saya sampaikan di contoh ini kurang lebih mengikuti ini dengan cara saya hanya merubah endpoint-nya saja ya. Anda boleh mengulang dengan endpoint yang berbeda atau menggunakan endpoint yang ada di contoh ini juga boleh ya. Kita coba pelatih langsung menggunakan WSO integration studio ya. Ya, oke. Pertama kita buka dulu integration studionya di sini ya. Nah, kebetulan di sini karena dia menggunakan Eclipse, jadi mungkin saya lebih mudah. Dan mungkin tampilannya pun mungkin mirip-mirip dengan Eclipse ya. Ya, di sini nanti Anda silahkan pilih ininya dulu, directory workspace-nya. Kebetulan saya menggunakan ini. Ya, oke. Nanti tampilannya lebih seperti ini. Oke. Kita mulai. Coba kita membuat new project ya. Kita nyoba integration project. Nah, di sini mungkin kita akan kasih nama untuk latihan ya. Mungkin contoh saya kasih nama message latihan misalnya ya. Oke, jadi di sini nanti akan ada beberapa yang dibuat. Yang pertama config. Yang kedua adalah composites exporter-nya. Nah, kemudian di sini, di sini boleh Anda create yang dua ini. Ini untuk registry meskipun kita belum pakai ya. Yang bawahnya adalah connector. Di dalam konteks ini juga belum kita pakai ya. Cuma kita biasakan, yang ini coba kita buat ya. Oke, kalau sudah kita next dulu. Oke, ini silahkan Anda setting-setting. Kemudian finish ya. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya sebenarnya. Oke. Kalau sudah ini boleh di-close. Ini juga silahkan di-save, kemudian close ya. Oke. Nah, kalau yang pertama adalah di sini. Mungkin di sini adalah Anda buat end point dulu ya. Di sini ada message latihan config. Nah, di sini di config ini Anda klik kanan. Kemudian create new end point. Oke. End point ini apa? End point ini kalau kita lihat. Kalau kita cek ya di dalam. Ya, kalau dilihat end point itu yang ini ya. Bagian ini ya sebenarnya ya. Oke, cuma di sini kita definisikan dulu ya. Oke. Kita create a new end point. Kita klik next. Kita kasih nama. Misalnya contoh. Di sini adalah bebas ya. Misalnya end point. Tidak boleh pakai spasi ya. End point saya misalnya ya. Atau mungkin di sini end point server misalnya ya. Oke. Kemudian di sini ini pilihannya adalah http end point. Oke. Nah, kemudian di sini URL template-nya itu yang mau kita tembak ya. Contoh API-nya mau apa ya. Oke. Karena kita baru belajar. Mungkin sedikit beda dengan tutorial ya. Di sini saya pengen langsung di sini kita tembakan dengan nama alamatnya ya. Oke. Contoh misalnya. Ya, ini kita cobain tadi. Nah, ini contoh. Kita lihat ya responnya ya. Oke. Ini hasilnya ya. Nah, ini contohnya tadi akan saya gunakan di sini ya. Akan saya gunakan di sini. Oke. Kalau sudah selesai, kita klik finish ya. Ini juga static end point ya. Static end point. Kalau sudah selesai, kita klik finish ya. Oke. Di sini mungkin saya close. Jadi ini bisa ada edit lagi ya. Kalau nanti ada yang salah, silahkan di edit lagi di sini ya. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah. Kita pengen membuat API-nya ya. API itu yang mana? API itu yang ini ya. Ya, sebenarnya kita pengen buat API itu yang ini ya. API itu yang ini. Atau, kalau dilihat dari sini, kita pengen buat yang sebelah sini sebenarnya. Ini yang disebut sebagai rest API ya. Oke. Jadi, biar Anda nggak bingung dengan end point di sini ya. Jadi, ini ada istilah di dalam WSO2. Kelompi seperti itu ya. Jadi, di sini kita akan buat rest API. Jadi, kita akan membuat di sini rest API di sini. Dan di sini ini adalah end point-nya ya. Caranya gimana? Caranya seperti yang tadi. Kita klik kanan. New. Nah, di sini ada pilihan rest API. Oke. Kita pilih yang ini. Create a new API artifact. Oke. Nah, ini namenya. Namenya ini mungkin bisa Anda kasih nama ya. Misalkan ini. Atau misalnya saya kasih nama router ya. Router message misalnya ya. Oke. Nah, konteks ini yang penting ya. Ini konteks ini penting. Konteks ini akan jadi namanya ya. Jadi, nama API-nya. Jadi, contoh kalau saya balik ke slide yang tadi. Jadi, contoh kalau saya kembali yang bagian tadi. Nah, contoh di sini. Ini akan jadi nama. Ini makanya latih API. Contoh kita menggunakan yang ini. Ini yang namanya konteks ya. Konteksnya. Oke. Kita menggunakan itu. Jadi, di sini akan menggunakan latih API. Oke. Versen type-nya biar kanan. Oke. Kalau sudah, klik finish ya. Nah, karena ini API. Dia akan muncul. Sudah muncul tampilan seperti ini. Oke. Perangkat seperti itu ya. Mungkin ini sedikit saya jelaskan. Nah, jadi di sini. Di sini kalau Anda lihat. Di sini ada panah ini. Panah ini. Dan di sini ada panah kembalian. Kembalian ada dua ya. Jadi, ini untuk respon. Kalau ini nanti lebih karang untuk error message-nya. Jadi, kalau ini sebuah API. Ini saya sampaikan. Ini request. Kemudian ini respon. Oke. Nah, yang pertama. Kita akan ikutin seperti ini tadi. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama. Di sini. Kita akan menggunakan paling depan dalam log ya. Nah, ini tinggal di drag aja. Ini tinggal di drag. Taruh sini. Nah. Di sini sudah muncul log. Contohnya misalnya dikasih nama request log ya. Nah, ini bisa Anda double klik. Ini properties-nya ya. Properties dari log ini. Kita coba menggunakan ini ya. Ini custom dulu. Oke. Nah, karena custom berarti di sini harus kita tambah ya. Kita tambah. Contoh misalnya di sini. Contoh request log ya. Nah, property value-nya apa? Property value-nya misalnya ini karena ini logging aja ya. Jadi nanti ketika ada terima request. Dia akan memunculkan suatu. Contoh misalnya. Saya menggunakan bahasa jenis aja ya. Contoh. Request diterima ya. Atau masuk. Oke. Ini finish. Oke. Ini kita baru bikin bagian lognya. Oke. Bagian intinya adalah kita bikin send-nya ya. Di sini ya. Nah, di sini send-nya. Tinggal di drag lagi. Taruh ke sini. Ya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Nah. Bagian ini. Ini masih ada panah lagi ya. Karena ini arahnya sana. Panahnya mau dikasih apa di sini ya? Panahnya. Di sini kita tadi saya sampaikan. Ini adalah yang mau kita pasang dengan endpoint-nya ya. Oke. Sebenarnya endpoint-nya ada banyak di sini. Tapi karena tadi kita sudah membuat endpoint sendiri. Jadi di sini ada namanya define endpoint-nya. Nanti akan muncul ini ya. Namanya coba Anda cek. Sama ya. Endpoint server sama kali ya. Oke. Ini saya track aja di sini. Nah. Oke. Ini sudah jadi. Ini bagian request-nya. Oke. Sekarang kita lihat bagian response-nya ya. Nah. Cara membuat response-nya sebenarnya sama ya. Sebenarnya tinggal Anda drag lagi yang ini ya. Yang send juga. Oke. Mungkin dalam beberapa case ini visualisasinya kurang tepat. Kalau mau ini di save dulu. Simpan. Oke. Close. Anda buka lagi ya. Tinggal yang ini ya. Berarti bukanya bukan yang endpoint-nya. Tapi yang API ya. API. Oke. Nanti akan loading dulu. Nah. Setelah loading nanti akan muncul. Oke. Jadi tampilannya kurang lebih menjadi seperti ini ya. Nah. Jadi tampilannya lebih seperti ini. Jadi saya ulang lagi. Ini bentuknya ada 10 request. Request. Dilock dulu. Ada lock-nya. Kemudian mengirim ke endpoint. Habis itu di sini ada response ya. Atau kembalian. Nah. Nanti kembaliannya diterima sama API tadi ya. Oke. Kalau ini udah. Kita tinggal run saja ya. Aplikasi ini. Kita coba run. Cara ngerannya memang gak unik. Jadi gak bisa sembarangan. Cara ngerannya tidak bisa. Mungkin gak bisa langsung seperti ini ya. Kadang bisa berhasil. Kadang gak ya. Cara ngerannya adalah. Nah. Ini baru kita tahu gunanya composite ya. Compositenya gunanya di sini. Nah. Anda klik kanan. Di sini ada isilah. Export Project Artifact and Run ya. Jadi ini. Pak pilih yang ini sebenarnya. Oke. Dan kemudian. Karena ini di contoh di saya. Karena sudah ada beberapa contoh. Saya pilih. Yang tadi ya. Saya menggunakan contoh yang message. Latihan. Oke. Di sini saya finish. Oke. Nah. Sambil menunggu. Di sini ada console. Console ini nanti gunanya. Untuk memonitor. Apa yang terjadi dalam API ya. Jadi mirip. Kalau kita punya terminal. Jadi fungsinya console. Untuk memonitor. Nanti apa yang terjadi dalam. API kita ya. Termasuk apakah ini sudah berhasil. Tidak. Nanti juga akan muncul di sini. Ya. Nanti munculnya seperti ini. Ini contoh aja ya. Contoh. Foggingnya. Nah. Kemudian ada juga yang penting di sini ya. Ini yang perlu Anda lihat ya. Sebelah. Kanan di sini. Berarti ini adalah. Yang tadi saya sampaikan. Bukan di sini ya. Nah. Ini adalah. URL IPA yang Anda buat ya. 8290. Latih API ya. Kita cek. Apakah sama ya. Jadi nanti Anda nembaknya. Kesini sebenarnya ya. Nanti kita tembak. Menggunakan browser. Atau menggunakan postman. Kita lihat responnya apa ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi API yang ini. Kita coba tembak dulu. Menggunakan browser ya. Ini saya copy dulu. Oke. Kita paste di sini. Apakah berhasil? Ya. Benar ya. Berhasil ya. Bisa Anda lihat. Ini URL nya beda. Tapi return nya sama. Oke. Dan. Ini artinya yang tadi ya. Kalau kita lihat dari gambar. From Levit. Tadi. Ini dari client. Ini nembak dulu ke sini. Ini nembak dulu ke WSO2. Dari WSO2 nanti dilanjutkan ke sini ya. Dilanjutkan ke. Season plus order ya. Nah hasilnya nanti dikembalikan lagi ke. 8290 ini. Nanti dikembalikan lagi ke client yang memanggilnya ya. Oke. Dari sisi ininya juga bisa kita cek ya. Nah dari sisi sini ya. Di sini bisa kita cek. Nah tadi login nya masuk ya sebenarnya ya. Oke. Request diterima ya. Oke. Kalau tidak percaya kita coba lagi ya. Kita coba run lagi. Apakah nanti muncul lagi. Coba ini saya run lagi. Oke. Ini sudah mengembalikan ya. Sama ya. Oke. Nah ini masuk lagi. Request diterima termasuk ya. Oke. Kemudian di sini selain menggunakan browser atau postman. Di sini sebenarnya di WSO2 ada tool juga di sini ya. Cuman kadang-kadang. Bagi pengguna pertama pasti bingung. Ini kadang-kadang gunanya buat apa ya. Biar Anda nggak bingung. Sebenarnya ini mewakili ini ya. Sebenarnya ya. Ini gunanya untuk mewakili postman atau mewakili browser ya. Jadi daripada saya. Supaya saya nggak bolak-bolak buka postman atau browser. Di sini disidakkan namanya atcp client ya. Kita paste aja yang ini. Contoh ya. Kita paste yang ini. Oke. Ini gate. Benar ya. Ini gate. Ini saya besarkan sendiri. Nah. Di sini masuk ya. Langsung masuk. Dan di sini juga sudah ada responnya sebenarnya ya. Oke. Kalau di saran lagi. Oke. Ini masuk lagi ya. Di sini juga sudah ada responnya ya. Oke. Jadi saya ulangi kembali. Mungkin bagian Anda yang pemula pasti bingung. Bagian ini apa ya. Bagian ini adalah bagian untuk seolah-olah kayak postman. Atau seolah-olah browser ya sebenarnya. Jadi biar Anda kebayang. Sebenarnya ini bisa Anda lakukan dengan browser langsung. Atau bisa Anda lakukan dengan postman ya. Biar Anda nanti nggak tertukar-tukar atau nggak bingung ya sebenarnya ya. Ya. Oke. Dengan demikian mungkin Anda udah paham ya. Bagaimana cara menggunakan WSO2 untuk hal yang simple. Di sini kita menggunakan untuk simple message saja. Mengirimkan message ke sebuah endpoint atau server tertentu. Hasilnya atau responnya dikembalikan dan akan dilihat oke oleh pengguna ya. Oke. Demikian dulu tutorial dari saya terkait WSO2. Kita jumpa di tutorial selanjutnya terkait dengan WSO2 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.